Ata Halilintar Sang Youtuber yang memiliki Subscriber terbanyak di Indonesia Mari kita simak pendapatan Terbaru Ata Halilintar di tahun 2021 Ata Halilintar Telah mengupload video Sebanyak 1.329.000 Video Dan memiliki subscriber sebanyak 27.600.000 subscriber Dan telah Dilihat yaitu sebanyak 3.362.905.013 Orang Country Indonesia Jenis Channel Entertainment User Creed Atau telah bergabung 26 Januari 2014 Dan Ata Halilintar Telah mendapat total grade dari Youtube Yaitu adalah Amines Mari kita cek rank social blade Ata Halilintar Menempati urutan Yaitu 2.551 Rank subscriber Menempati urutan 122 Rank video views Menempati urutan 1.227 Rank country Menempati urutan Pertama Urutan pertama yang ada di Indonesia Entertainment Rank Menempati urutan K-35 Mari kita simak pendapatan Ata Halilintar Perbulan dan Pertahun Dalam hal ini adalah Bulanan dan Tahunan Dalam sebulan Ata Halilintar Mampu menghasilkan 6.500 Dolar Hingga 104.200 Dolar Jika kita rupiakan Dalam 1 Dolar itu adalah 14.000 Maka 6.500 Sama dengan 91 juta rupiah Hingga 104.200 Jika kita perkalikan 14.000 Maka hasilnya adalah 1.458.800 Jadi Ata Halilintar Mampu menghasilkan 1.458.800 Kemudian Kita cek pendapatan Dalam setahun Ata Halilintar Mampu menghasilkan 78.100 Dolar Hingga 1.200 Dolar Jika kita rupiakan Dalam 1 Dolar itu adalah 14.000 Maka Ata Halilintar Mampu menghasilkan 1.092 Juta Hingga 16.000 Miliar 800 Juta Jadi Pendapatan Ata Halilintar Dalam Pertahun Adalah 16.800 Juta Rupiah 16.000 Miliar 800 Juta Rupiah